Di lintas I News pagi pemirsa, diduga mengantuk saat berkendara sebuah minibus travel gelap menabrak truk hingga ringsek di ruas tol Cipali, kilometer 139 Indramayu, Jawa Barat, selasa pagi. Akibat insiden ini, tiga orang tewas dan tujuh orang lainnya mengalami luka-luka. Sejumlah korban ini tergeletak usai minibus dugaan travel gelap yang mereka tumpangi menabrak bagian belakang truk di ruas tol Cipali, kilometer 139, Kabupaten Indramayu, selasa pagi. Naas tiga orang tewas seketika di lokasi kejadian, sementara tujuh orang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan maut ini bermula saat minibus yang diduga mobil travel gelap berpenumpang sepuluh orang ini melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon. Namun saat melintasi di kilometer 139 Indramayu, minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi ini tiba-tiba oleng ke kiri dan menabrak bagian belakang truk. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir minibus mengantuk saat berkendara. Akibatnya tiga penumpang tewas di lokasi kejadian, sementara tujuh lainnya mengalami luka-luka. Sedangkan sang sopir tidak terluka dan hanya mengalami syok. Seluruh korban tewas maupun luka-luka langsung evakuasi ke rumah sakit Ciberes, Banca Lengka. Untuk penyebab terjadi kecelakaan diduga sementara ini karena sementara kita menduganya ini adalah travel ilegal. Sementara sang sopir minibus travel kini diperiksa oleh polisi. Minibus yang rinsap para pun diamankan di unit laka lantas PJR Kertajati Majalengka. Kasus kecelakaan maut ini tengah ditengani pihak kepolisian Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toi Skandar, INews melaporkan.